Setelah melakukan penertiban beberapa waktu lalu, Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar, Kabupaten Pesisir Selatan, kembali menertibkan ratusan APK dan baliho yang terpasang di pohon taman pembatas jalan sepanjang jalur Painan-Sago, Jalan Padang-Painan. Keberadaan APK-APK tersebut, selain merusak keindahan kota, juga telah melanggar perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 tahun 2016. tentang ketertiban umum. Dalam penertiban ini, Satpol PP juga menggandeng dengan sejumlah stakeholder terkait seperti Bawaslu dan TNI Porri untuk mendampingi kegiatan tersebut. Menurut Kasatpol PP Pesisir Selatan, Dalil Pal, prioritas utama dalam penertiban adalah APK di Taman Pembatas Jalan serta pohon pelindung sepanjang jalur hijau. Tidak hanya baliho caleg, namun sepanduk iklan komersial juga dilepas karena termasuk merusak keindahan kota. Seluruh APK dan sepanduk yang ditertibkan diamankan di kantor Satpol PP. Pemilik masih dapat mengambil kembali baliho atas panduknya dengan surat pernyataan, tidak akan kembali memasang di tempat terlarang. Mungkin pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwasannya pada hari ini kami didampingi teman-teman dari Bawaslu dan TNI Porri, Rinda Soki, Adil Garifo, bersama teman-teman juga dari Gapundu, jadi melaksanakan penertiban alat parga kampanye termasuk juga iklan komersial yang terpasang di jalur hijau atau sepanjang jalur kota Penan yang memang kita laksanakan berdasarkan laporan masyarakat yang sudah merasa tidak nyaman lagi. Yang melewati huruf itu tadi memang sudah ditempeli oleh alat parga dan iklan komersial. Nah tentunya kita dari pemerintah daerah dengan Bawaslu harus mengambil sekepikas terlarang ini, kita akan berjalan ajar. Dari Bawaslu kita sangat mengapresiasi langkah yang dapetkan oleh S.P.P. Kepulauan Bisa Selatan dan ini harapannya akan menjadi bawa peringatan untuk Bapak Ibu Cali kita agar alat parga kampanye atau bahan kampanye itu dipasang di tempat-tempat yang dibolehkan. Menurut PKPU ataupun perda 2001 tahun 2016 di S.P. Selatan. Keberadaan APK ini sudah banyak dikeluhkan masyarakat tidak hanya yang berada di pohon namun sebagian APK juga terpasang di tiang lampu jalan serta rambu lalu lintas. Dari Kabupaten Pesisar Selatan, Robi Oktora, Padang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!